Halo hai teman-teman semua selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam buat teman-teman semua semoga sehat selalu ya teman-teman dan kali ini saya akan review sampah rumah tangga di rumah saya nih teman-teman yuk kita lihat cek ya oke teman-teman beberapa hari saya juga ini ya teman-teman eh memilah sampah-sampah rumah tangga teman-teman nah ini ada beberapa ini ini ya teman-teman ini ada sampah plastik yang memang saya ini ya kumpulkan ada disak kemudian ini ada sampah kertas kemudian ini sampah kertas juga dan ini sampah botol teman-teman tuh ini ini sampah botol nah ini juga sampah botol ini sudah dapat digasak teman-teman tuh dan ini ada sampah dari paralon yang sudah pecah ini ada sampah kain dan ini ada sampah sandal dan ini ada sampah botol sama beling teman-teman tuh ini ada memang saya lainkan dan ini sampah plastik nih teman-teman nah ini sampah plastik memang dari sampah rumah tangga di rumah dan ini kalau ini bukan sampah nih teman-teman kalau ini masih bagus ini ada paku ini dikatakan tapi ini enggak bisa digunakan lagi ya karena sudah kena hujan kayak gitu karena taruh sembarangan kayak gitu dan ini ada dan ini sepeda saya enggak kepakai teman-teman tuh nih dulu sepeda sepeda ini dulu digunakan untuk ngarit tapi sekarang enggak digunakan karena sudah nih ya temen-temen sering macet kemudian eh banyak kadang sudah kempes kayak gitu jadi saya pakai sepeda lain kalau nyambit dan ini nah ini sampah rumah tangga ini juga dari ban-ban dan ini sampah rumah tangga dari tanaman sekitar yang ini ya teman-teman kemarin terlalu banyak jadinya dibersihkan ini karena ini mudah terurai teman-teman beda dengan sampah plastik yang ini terurai kurang lebih 100 tahun kalau sampah plastik kalau ini sampai yang mudah terurai ini memang saya enggak ada plastik nih teman-teman Nah itu memang saya pilih ini hanya di rumah saya aja teman-teman dan kita coba cek di rumah kakak saya ya teman-teman di rumah kakak saya wah ini saya belum sempat milih di sampahnya rumah kakak saya di teman-teman tuh ini memang saya sudah kumpulkan juga ini ada sampah beling ini saya lainkan juga terus ini sampah plastik nih teman-teman nih sampah plastik tuh teman-teman ini sampah plastik memang sudah ini saya belum sempat milih lagi nih di sampahnya rumah kakak saya teman-teman dan yuk kita lihat di dapur di dapur saya teman-teman saya mau buang sampah eh di dapur ini sandalnya nah ini teman-teman ini teman-teman ini sandalnya nah ini teman-teman teman-teman ini sampah dapur nah ini biasanya di sampah dapur ini kan ini ya teman-teman campur aduk lah Oh campur aduk nah ini banyak dari makanan sampah plastik ini biasanya saya buang di sini teman-teman biar ini ya eh di sisa-sisa makanan tuh dimakan ayam Nah itu kadang-kadang ini ada botol juga ini kadang-kadang sampai dimakan eh ulat eh ada ulatnya dimakan sama ayam kayak gitu nah ini biasanya saya biarkan terlebih dahulu baru saya pilah nih teman-teman sampah plastiknya eh sampah plastiknya kalau yang sudah mudah terurai itu biasanya saya biarkan seperti ini tuh karena sudah mulai terurai jadi bisa ini jadi tanah sendiri teman-teman tuh nih subur kalau seperti ini teman-teman tanahnya ini tuh biasanya kalau seperti ini ini Wow apalagi kalau perut kita ya isinya kayak apa yang makan tiap hari kita teman-teman cukup ini ya mungkin teman-teman bisa komen ya tentang sampah rumah tangga itu kira-kira kalau di ini kalau saya cari di YouTube beberapa pak sampah plastik itu biasanya ini teman-teman sampah plastik itu biasanya dibuat bataku kalau saya cari di YouTube ada yang dihancurkan dibuat olahan plastik lagi Oke terima kasih selamat menikmati